Potret prosesi siraman Pia Palen pakai air dari tujuh sumber mata air Inilah potret prosesi siraman pedangdut Pia Palen yang menggunakan tujuh sumber mata air Penyanyi Pia Palen akan segera melepas masa lajangnya pada Jumat 15 Juli 2022 Sebelum melangsungkan akad nikah, Pia Palen melakukan prosesi siraman di kediamannya Kamis 14 Juli 2022 pagi Prosesi siraman Pia Palen ini dilangsungkan di kediamannya di kawasan Sidiwarjo, Jawa Timur Persiapan prosesi siraman Pia Palen dilakukan sejak pukul 8 pagi Kediaman Pia Palen telah disulap dengan dekorasi untuk siraman Siraman Pia Palen ini merupakan bagian dari adat Jawa sebelum pernikahan berlangsung Dikutip dalam kanal Youtube Indosiar pada Kamis 14 Juli 2022 Dikutip dalam kanal Youtube Indosiar pada Kamis 14 Juli 2022 Prosesi siraman Pia Palen menggunakan air dari tujuh mata air di Masjid Para Wali Songo Di antaranya adalah Masjid Sunan Ampel, Sunan Bangkul, Sunan Maulana, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang Tak hanya itu, Pia Palen akan dimandikan menggunakan air zam-zam Air yang digunakan untuk prosesi siraman ini sudah didoakan terlebih dahulu pada saat pengajian Diketahui, Pia Palen dan keluarga telah menggelar pengajian pada Rabu 14 Juli 2022 Sementara itu, prosesi siraman Pia Palen ini bernuansa ungu muda Para keluarga dan saudara kompak menggenakan kebaya dan beskap berwarna ungu muda Sementara Pia Palen menggunakan kemben dari kain jumputan berwarna rose gold atau merah muda Di bagian dadanya, terdapat kemben yang terbuat dari rangkaian bunga melati Sebagai hiasan rambut, Pia Palen menggunakan rangkaian bunga melati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like dan Subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!